Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillah dari pemerintah hari ini bisa dirasakan oleh warga semua sudah dilaksanakan dan sedang berlangsung pengerukan sungai Cipagalok. Ini ada pun untuk segala macamnya, disini kolaborasi antara RW 4 dan RW 05. Sementara itu Ketua RW 05 Mekarjaya Sukamiskin, Mamat Rohidin menyatakan jika tidak dikeruk sungai tersebut bisa berbahaya untuk keselamatan warga khususnya di RW 05. Kali ini pihaknya mengeruk sepanjang setidaknya 400 meter sungai Cipagalok dengan suadaya masyarakat. Pihaknya pun berharap pengerukan ini bisa dilakukan beberapa bulan sekali untuk mengantisipasi jika terjadi banjir. Murni suadaya masyarakat. Jadi kami cuma diberi pinjam selat-selat dari PU Alhamdulillah. Ini ada sama antara masyarakat di RW 05 ini tetap eksis, mendukung terhadap program RW di sini. Terima kasih juga atas partisipasi warga seluruh RW 05 dan RW 04 yang begitu atasias dalam penggunaan suai ini. Sebab ini terkenal penyamanan dan keselamatan khusus warga RW 05 ini. Sepanjangnya berapa? Ini panjang sungai yang akan saya mengeruk ini kurang lebih 400 meter gitu. Dari bulai RT 01 sampai dengan sepanjang RW RT 04. Rencananya pengerukan yang dilakukan atas kolaborasi beberapa pihak ini pun akan dilanjutkan dengan penanaman pohon buah-buahan. Selain kita untuk penyerapan juga menghasilkan untuk masyarakat. Kita bisa berjalan dengan baik. Harapannya gimana Pak? Harapannya terakhir? Harapan kita semoga khususnya di wilayah Ketabatan Raca Mani bisa peduli terhadap hidupan itu sendiri dan memupuk anak-anak yang akan datang. Batu-batuan yang dikeruk dari sungai Cipagalo tersebut akan diberdayakan oleh masyarakat setempat. Budi Hartati, Bandung TV Budi Hartati, Bandung TV